Di dalam warta kita itu ada Galatia 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 Nah kita akan baca semua ayat ini walaupun nanti saya hanya akan membahas ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5 Mari kita membuka Alkitab kita Galatia 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba Sungguh pun ia letuan dari segala sesuatu Tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai peresat yang telah ditentukan oleh Bapaknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mari kita lihat teks kita Galatia 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 Tak ada lagi perhambaan Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik sedikitpun dia tidak berbeda dengan seorang hamba Sungguh pun dia adalah Tuhan dari segala sesuatu Tetapi dia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya Demikian pula kita selama kita belum akhir balik kita takluk juga kepada roh-roh dunia Tetapi setelah genap waktunya Allah memutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah Dia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Torah supaya kita diterima menjadi anak Dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya apa ya Bapak Jadi kamu bukan lagi hamba perlengkan anak Jikalau kamu anak maka kamu juga mengambil juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah Kamu memperhatikan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperambahkan diri lagi padanya Kamu dengan teliti memperhatikan hari-hari tertentu bulan-bulan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun Aku khawatir kalau-kalau susah payaku untuk kamu telah siap-siap Saudara teks ini sebenarnya termasuk teks yang suka ya Karena Paul sedang membahas hal tertentu yang ada hubungannya dengan hukum Torah Nah tetapi saya hanya akan memponsentrasikan pembahasan kita pada ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 Ya sekarang perhatikan ayat ke-4 dan ke-5 Tetapi setelah kena waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluh kepada hukum Torah Dia diutus untuk menegus mereka yang takluh kepada hukum Torah supaya kita diterima menjadi anak Nah saudara-saudara dari ayat 4 dan ayat 5 ini Saya ingin membahas beberapa hal disitu Yang pertama adalah bahwa Natal terjadi pada saat yang tepat Coba perhatikan ayat yang ke-4 Ya Ayat yang ke-4 Tetapi setelah genak waktunya Setelah genak waktunya Kita tahu bahwa janji tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sudah ribuan tahun yang laku Kemarin dalam kontras saya sudah sampaikan 4.000 tahun sebelumnya sudah diberikan Ya lalu kepada Hawa Kepada Adam dan Hawa Juga kepada Musa Melalui Yaakob, Abraham Dan terus nabi-nabi Dan setelah sekian lama Orang menanti-nanti janji setelah ribuan tahun Tiba-tiba Yesus datang pada abad yang pertama Ya Memang ada kesulitan di dalam memahami Tahun berapa sebenarnya Yesus lahir Ya Kalau kita lihat sejarah dunia ini Maka sejarah dunia ini sebenarnya Perhitungan tahun-tahun itu hanya tahun Masyidi dan tahun sebelum Masyidi Saudara-saudara pelajar segala apapun Tahun 500 sebelum Masyidi Tahun 100 Masyidi Ya kan Masyidi itu dari kata Mesias Makanya bahasa Inggris bilang Tahun sebelum Masyidi itu BC Before Christ Sebelum Kristus Ya Sebelum Kristus Jadi Hitungnya adalah Kalau tahun 100 Sebelum Masyidi Artinya 100 tahun sebelum Yesus lahir Musa itu hidup 1500 tahun Sebelum Masyidi Tahun 1500 sebelum Masyidi Artinya 1500 tahun sebelum Yesus lahir Ya Kalau tahun 1000 Masyidi Artinya 1000 tahun setelah Yesus lahir Tahun 500 sebelum Masyidi Artinya 500 tahun setelah Yesus lahir Tahun 500 Masyidi 500 setelah Yesus lahir Kalau tahun 5 sebelum Masyidi 5 tahun sebelum Masyidi 5 tahun sebelum Yesus lahir Tahun 5 Masyidi 5 tahun setelah Yesus lahir Tahun 1 sebelum Masyidi 1 tahun 1 sebelum Masyidi 1 tahun 1 sebelum Yesus Tahun 1 Masyidi Tahun 1 sebelum Masyidi Kalau begitu Yesus lahir Tepat berapa? 0 Berarti Yesus lahir tahun 0 Makanya 1 tahun sebelum dia lahir Dibilang tahun 1 sebelum Masyidi Tapi setelah dia lahir 1 tahun Tahun 1 Masyidi Maka Yesus ditempatkan dalam Sentral Sejarah Seluruh tahun-tahun sebelum dia lahir Dicebut sebelum Masyidi Pernah putus Sejarah Sekulah Dan juga setelah Masyidi Ya Tapi waktu Yesus lahir Herodes sudah mati atau belum? Berarti Herodes? Belum Kan Herodes mempunyai Yesus Herodes masih hidup Menurut Sejarah Herodes itu Matinya Itu Tahun 4 sebelumnya Masyidi Dan itu sejarah benar Tahun 4 sebelum Masyidi Kalau tahun 4 sebelum Masyidi Artinya 4 tahun Sebelum Masyidi Bagaimana mungkin Herodes lahir tahun 4 sebelum Masyidi Karena waktu Yesus lahir dia ada Kira-kira Kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masyidi Kira-kira Yesus lahir Berapa tahun? Sebelum Herodes mati Ingat Orang Majus Sudah tancari Raja yang baru lahir Herodes Ngomong-ngomong Herodes suruh membunuh Anak umur 2 tahun Berarti Berdasarkan Keterangan informasi Dari orang Majus Herodes 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 memperkirakan Anak itu Dilahinkan Kurang lebih Dia umur 2 tahun Makanya Suruh membunuh Anak umur 2 tahun Makanya Sebenarnya Orang Majus Datang ketemu Yesus Itu bukan pas Hari Yesus lahir Ya Kalau Gembala-Gembala Datang mencari Yesus Persis Yesus lahir Ketemu di dalam Paruan Tapi orang Majus Datang cari Yesus Itu bukan pas Hari lain Coba Baca Bayang Matus 2 Berikan Melihat Anak itu Di rumah Bukan Di kandang Lagi Ya Berdasarkan 2 tahun Kalau begitu Maka Segurang-kurangnya Herodes masih hidup 2 tahun Setelah Yesus lahir Kalau kita perhitungan Begitu Artinya adalah Bahwa Seandainya Memang 2 tahun Maka Herodes Pertama di tahun 4 Yesus kurang-kurangnya Lahir 2 tahun Sebelum Herodes mati Tahun 2 tahun Sebelum Tahun 4 Berapa Sebelum Masih Kalau Masih Hitungnya tambah 1, 2, 3 3, 1, 6 6, 8 Kalau sebelum Masih Itu kurang 100 sampai 90 90 sampai 70 Jadi kalau Herodes mati Tahun 4 Yesus Kira-kira lahir 2 tahun Sebelum Herodes mati 2 tahun Sebelum Tahun 4 Adalah Tahun 6 Jadi Yesus lahir Tahun 6 Sebelum Masih Berarti Yesus itu lahir 6 tahun Sebelum Masih Yesus lahir 6 tahun Sebelum Yesus lahir Bagaimana Begitu Iya kan Nah Itu semua Ada penjelasan Sejarahnya Karena begini Kalender kita Yang dibuat Sekarang Yang kita pakai Itu dibuat oleh Seorang namanya Dionisius Exegius Dia diperintahkan Untuk Colekizer Untuk Membuat Kalender Baru Dengan Perhitungan Masih Dimana Sentral Sejarah Tahu di Yesus Makanya Yesus lahir Disini Semua tahun Sebelumnya Sebelum Kristus Tahun setelahnya Itu tahun Kristus Tahun Masih Setelah kalender Dipublikasikan Baru Dionisius Exegius Mengaku Salah Perhitungan Hitungan Yang dia pakai Keliru Sehingga Ada kelebihan 6 tahun Dari kalender Kalender Yang sudah Disebar Jadi kita Sekarangnya Ada kelebihan 6 tahun Sekarang kita Tahun 2000 18 Mestinya Belum 2018 2012 Tapi karena Hitungannya Kelebihan 6 tahun Maka jadi 2018 Supaya Hitungnya Pas mundur Nah Maka 2018 Mundur 6 Jadi 2012 Kalau mundur 6 Maka Setelah itu Yesus Mestinya Lahir tahun 0 Mundur Makanya jadi Min 6 Nah Tapi terlepas Daripada itu Adalah Bawa Entah tahu Berapa Yesus lahir Tapi menurut Ayat ini Setelah Genap Waktunya Al-Jetab Indonesia Sehari-hari Bila Pada saat Yang tepat Allah Mengutus Anaknya Nah Banyak Penafsir Mulai mencoba Memperkirakan Sebenarnya Waktunya Tepat Itu bagaimana Ya Apanya yang tepat Ada yang bilang Oh Waktunya Tepat Karena Saat itu Negara Atau dunia Sedang dikuasai Oleh Bangsa Roma Dan Bangsa Roma Dengan satu Proyeknya Namanya Paks Romana Itu Membuat Jalan raya Itu Ada dimana-mana Kelebihan dari Romawi Itu adalah Bahwa Mereka Membuat Jalan dari sini Ini dari sini Bisa jalan-jalan Dan tebus ke Roma Ini tebus ke Roma Kemana saja Sudah dibuang Dimana saja Ikuti saja Jalannya Ujung-ujungnya Sampai Roma Makanya Dari situlah Muncul Tepatlah Ada banyak Jalan Menuju Nah Itu Dari situ Nah Jadi Ada penasih Mengatakan Begini Jalan-jalan Sudah terbuka Kemana-mana Karena Kegesaran Romawi Sehingga Dengan begitu Memudahkan Pemberitaan Injil Maka Saatnya Tepat Dihubungkan Dengan Paks Romana Yang bikin Jalan kemana-mana Yang lain Mengatakan Begini Bahwa Di masa Romawi Mas Romana Ada masa Perdamaian Perang Sudah Dihentika Ya Karena Yang dirikan Kegesaran Roma Pertama Itu namanya Julius Kaiser Tapi Julius Kaiser Banyak Peperangan Ya Banyak Peperangan Sampai Julius Kaiser Perang Ini Lalu Setelah itu Muncul lagi Setelah Julius Kaiser Mati Tercari lagi Perang Perebutan Antara Mark Antoni Yang dibantu Oleh Ratu Mesir Cleopatra Berlawan Dengan Oktavianus Tapi Dimanakan Oktavianus Maka Oktavianus Yang naik Takhtar Begitu Oktavianus Naik Takhtar Ya Namanya Gaius Julius Caesar Oktavianus Dia begitu Membangun Roma Dengan Bagus Maka Orang Merasa Senat Romawi Merasa Bahwa Oktavianus Ini Orang hebat Maka Rapat Senat Romawi Memberi Gelar Kepada Si Oktavianus Agustus Makanya Dia disebut Sebagai Kaisal Agustus Di bawah Kaisal Agustus Romawi Berada Dalam Keadaan Yang Aman Sekali Nah Para penasih Mengatakan Ada yang Mengatakan Karena negara Aman Perang Sudah Selesai Maka Ini Mengudahkan Injil Menyebar Kemana Mana Jadi Saatnya Tepat Itu adalah Saat Dunia Dalam Keadaan Dalam Yang Lain Mengatakan Begini Pada saat Itu Abad Abad Pertama Itu Bahasa Sedang Budaya Bahasa Sedang Berkembang Begitu Luar Biasa Terutama Bahasa Yunani Bahasa Yunani Berkembang Sedikit Rupa Menjadi Bahasa Internasional Sehingga Orang Kalau tidak Berhubungan Dengan Yunani Itu Orangnya Kurang Gaur Makanya Semua orang Hampir Mempunyai Dua nama Nama Ibrani Ada Nama Yunani Ada Nama Yunani Nama Ibrani Lewi Nama Yunani Matius Jadi Matius Dan Lewi Itu Sama Pernah Sudara Ketemu Ada Anak Orang Melayu Dan Anak Kas Nama Yudas Gak Jarang Kalaupun Ada Orang Bapak Kayaknya Kurang Beres Kas Nama Yudas Tapi Pernah Ketemu Anak Yang Nama Yehuda Padahal Yehuda Dan Yudas Sama Yehuda Itu Bahasa Ibrani Yudas Itu Bahasa Yunani Jadi Yehuda Dan Yudas Itu Sama Tapi Orang Mau Kasih Nama Yehuda Tidak Mau Kasih Nama Yudas Itu Faktor Bahasa Itulah Sebabnya Kenapa Sampai Perjanjian Baru Alkitab Ditulis Dalam Bahasa Yunani Bahasa Yunani Internasional Waktu itu Sampai Perjanjian Lama Berbahasa Ibrani Kalau Tetap Pertahankan Ibrani Tidak Orang Bisa Baca Makanya Kira-kira 200 tahun Sebelum Yusuf Lahir Di Alexandria Besir Perjanjian Lama Ditencemahkan Ke Bahasa Yunani Namanya Setua Ginta Supaya Orang Anak-anak Muda Bisa Tahu Karena Semua Ngerti Yunani Nah Pada saat Seperti itu Bahasa Yunani Sedang Populer Menjadi Bahasa Internasional Yusuf Lahir Maka Ada yang Mengatakan Bahwa Saatnya Tepat Itu adalah Karena Dunia Sedang Dikuasai Bahasa Yunani Sehingga Tiga-tiga Injil Ditulis Cerita Tuhan Yusuf Ditulis Dalam Bahasa Yunani Seluruh Dunia Bisa Tuhan Yusuf Tapi Sudara Itu Banyak Pendapat Tapi Menurut Saya Semua Spekulasi Semua Spekulasi Terus Saat Yang Tepat Bagaimana Nggak Ada yang Bisa Tahu Saat Tepat Yang Kadang-kadang Kita Berpikir Karena Yusuf Sudah Datang Banyak Orang Diselamatkan Kenapa Yusuf Tidak Datang Dari Dulu Dulu Kenapa Yusuf Tidak Datang Dari Ribuan Tahun Sebelum Dia Lahir Kalau Dia Datang Seperti Itu Kan Banyak Orang Bisa Diselamatkan Tapi Kita Tidak Pernah Tahu Alasannya Apa Tekst Kita Hanya Berkata Setelah Genap Waktunya Dan Saya Setuju Dengan Komentar John Galvin Galvin Mengatakan Begini Jangan Ada Orang Yang Berani Tidak Puas Dengan Rencana Rahasia Dari Allah Dan Memperdebatkan Mengapa Kristus Tidak Muncul Lebih Cepat Tahu Supersuatkan Kenapa Itu Rahasia Allah Kenapa Yusuf Tidak Zaman Musa Saja Kenapa Zaman Abraham Saja Atau Begitu Adam Dan Hawa Berdosa Tiba Tiba Yusuf Yang Pasti Adalah Teks Kita Berang Setelah Genap Waktunya Hanya Tuhan Allah Yang Tahu Mengapa Waktunya Di Abad Pertama Itu Adalah Waktu Yang Tahu Kita Pastinya Bersyukur Bahwa Kita Lahirnya Setelah Lebih Nuduh Dari Yusuf Kita Belakangan Dari Yusuf Coba Kalau Kita Lahir Lahir Saya Tidak Tahu Sejarah Ngomong Tapi Kalau Cina Itu Muda Kalau Sudara Lahir Di Cina Sebelum Yusuf Lahir Kemungkinan Besar Sudara Mati Mas Sudara Kak Ya Ben Zaman Itu Orang Yang Yang Tidak Dengan Yusuf Semua Yang Tidak Kenal Yusuf Pasti Mati Mas Sudara Kak Seandainya Sudara Lahir Sebelum Yusuf Lahir Kemungkinan Besar Mas Sudara Tapi Kita Bersyukur Bahwa Kita Lahir Setelah Yusuf Lahir Setelah Yusuf Mati Yusuf Bangkit Bagi kita Makanya Kita Ada Kesempatan Untuk Bercaya Yusuf Segalanya Kita Bisa Diselamatkan Jadi Soal Waktu Yang Dapat Hanya Tuhan Allah Yang Tahu Kapan Waktu Yang Tepat Sekarang Kita Membahas Hal yang Kedua Apa Sesungguhnya Yang Terjadi Pada Hari Natal Nah Saya Akan Bahas Ayat Yang Kedempat Ini Dalam Beberapa Kalimat Kedempat Supaya Kita Paham Yang Pertama Adalah Allah Mengutus Anaknya Perhatikan Ayat kita Ayat 4 Tetapi Setelah Dengan Waktunya Maka Allah Mengutus Anaknya Allah Mengutus Anaknya Kata-kata Ini Tiga Kata Ini Sebenarnya Mengandung Pengertian Yang sangat Dalam Secara Teologis Saya Berikan Beberapa Maka Yang pertama Adalah Bahwa Ini Menunjukkan Kekalan Dan Keilahian Dari Sang Anak Allah Mengutus Anaknya Datang Pada Saat Natal Berarti Sebelum Natal Anak Sudah Ada Atau Belum Mesti Setelah Karena Kalau Dia Belum Ada Terus Siapa Yang Dihutus Bahwa Allah Mengutus Anaknya Secara Implisik Menunjukkan Anak Itu Sudah Ada Sebelum Dia Dihutus Maka Ini Jelas Allah Mengutus Anaknya Menunjukkan Kekalan Dan Keilahian Selan Charles Sponsor Mengatakan Begini Dia Ada Sebelum Dilahirkan Dalam Dunia Ini Karena Alam Mengutus Anaknya Dia sudah Ada Karena Kalau Tidak Ada Maka Tidak Bisa Dihutus Jadi Yesus Itu Sang Anak Itu Mesti Sudah Ada Maka Bisa Dihutus Maka Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Memang Sudah Ada Dan Ini Perbedaan Yesus Dengan Semua Tokoh Di Dunia Ini Sudah Boleh Cari Filosof Manapun Boleh Cari Politikus Manapun Boleh Cari Sejarawan Manapun Boleh Cari Pendiri Agama Manapun Semua Baru Ada Saat Di Rahim Ibu Sudah lahir Tahun 1950 Paling Banter Ada Di Rahim Ibu 1949 Tapi 1920 Dimana Belum Ada Belum Ada Kita Semua Mau Nanti Manapun Penyirim Agama Apapun Semua Baru Ada Di Rahim Ibu Tapi Itu Beda Dengan Yesus Karena Dia Dihutus Dia Sudah Harus Ada Sebelum Dia Dihutus Yesus Sendiri Menkonfirmasi Dalam Beberapa Kesempatan Dia Sudah Ada Sebelum Dia Lahir Dia Bercakap Cakap Dengan Orang Yehudi Iwanis 8 Ayat 56 Sampai 58 Yesus Telah Lihat Abraham Dengan Kata Lain Mereka Bila Lu Gila Umurmu Belum Sampai 50 Tahun Bagaimana Kamu Bisa Lihat Abraham Abraham Bisa Lihat Kamu 2000 Tahun Yang Lepuk Lalu Yesus Bila Kata Yesus Pada Mereka Aku Berkata Pada Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Berarti Yesus Ini Lebih Tua Dari Abraham Kalau Dihitung Dari Natal Abraham Lebih Tua Dari Dia 2000 Tahun Tapi Dia Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Ayo Yohanes Pembatis Dengan Yesus Apalah Yang Lebih Dulu Yohanes Pembatis Dengan Yesus Apalah Yang Lebih Dulu Yohanes Pembatis Lebih Dulu Lebih Dulu Berapa Lama Nam Mula Yohanes Itu Lebih Tua Dari Yesus Enam Bulan Tapi Sekarang Perhatikan Omongannya Yohanes Yohanes 1 29 30 Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Dia Layangku Maksud Ketika Kukatakan Kemudian Daripadaku Akan Datang Seorang Yang Telah Mendahuri Aku Sebab Dia Telah Ada Sebelum Aku Yohanes Pasti Ngerti Sebagai Manusia Yohanes Lebih Tua 6 Bulan Tapi Yohanes Bisa Dia Telah Ada Sebelum Aku Berarti Yesus Ini Satu Satunya Manusia Yang Sudah Ada Sebelum Lain Ya Ya Kalau Kalau Yesus Lebih Tua Dari Yohanes Bernatis Belum Terlalu Istimewa Kalau Yesus Lebih Tua Dari Abraham Terlalu Istimewa Juga Kenapa Karena Nuh Pun Lebih Tua Dari Abraham Ya Kan Kain Habel Pun Lebih Tua Dari Abraham Tapi Ada Satu Kalibat Yesus Yang Menjengarkan Yohanes 17 Ayat Yang Kelima Oleh Sebab Itu Ya Bapak Termuliakanlah Aku Padamu Sendiri Dan Kemuliaan Yang Kumiliki Di Hadiratmu Sebelum Dunia Ada Kalau Yesus Punya Kemuliaan Di Hadiratku Sebelum Dunia Ada Yesus Harus Sudah Ada Sebelum Dunia Ada Berarti Yesus Bukan Cuma Lebih Tua Dari Yohanes Bukan Lebih Tua Dari Abraham Tapi Lebih Tua Dari Dunia Wah Waktu Saya Bapak 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 Kalau Yesus Nabi Jawab Ini Nabi Mana Lebih Tua Dari Dunia Dia Masih Puter Puter Dan Puter Puter Jawab Ini Nabi Mana Lebih Tua Dari Dunia Nah Nabi Nabi Seperti Itu Dan Kalau Begitu Maka Hanya Allah Lebih Tua Dari Dunia Ini Maka Yesus Kekal Pasti Dan Dia Pasti Adalah Allah Sendiri Jadi Di balik Kata-kata Allah Mengutus Anaknya Itu Menunjukkan Tosa Anak Itu Kekal Dan Adalah Allah Makanya John Calvin Mengatakan Begini Anak Yang Diutus Harus Sudah Ada Sebelum Dia Diutus Dan Ini Membuktikan Kekalan Keilahiannya Maka Anak Itu Adalah Allah Sendiri Tapi Kalau Dia Allah Sendiri Kenapa Dibilang Allah Mengutus Anaknya Memangnya Dia Allah Atau Dia Anak Allah Waktu Nipat Sama Mokoginta Dia Tanya Sudara-sudara Anak Presiden Itu Presiden Atau Bukan Semua Jawab Bukan Anak Wali Kota Itu Wali Kota Atau Bukan Bukan Anak Bupati Bupati Atau Bukan Bukan Semua Terkangan Anak Anak Presiden Bukan Presiden Anak Wali Kota Bukan Wali Kota Bukan Bukan Bukati Atau Atau Tebuk Atau Tangan Atau Tangan Bukan 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 Atau Tadi presiden berkota bupati terus Anak bupati bukan bupati Anak presiden bukan presiden Anak bupati bukan presiden Sampai gilal saya, saya tanya Anak monyet-monyet itu bukan Anak buaya buaya itu bukan Anak macam-macam bukan Anak manusia manusia itu bukan Yesus anak Allah itu menyatakan Dia Allah Coba lihat Johannes 5.18 Sebab itu orang Yahudi Lebih berusaha lagi untuk menggunungnya Karena dia mengatakan Bahwa Allah adalah Bapaknya, kalau Allah Adalah Bapaknya berarti dia Anaknya, dengan demikian Apa? Menyamakan dirinya Dengan Allah Berarti Yesus itu anak Allah Itu menyamakan dirinya Dengan Allah Ya Coba Banding Mas Murlapan Ad lima Sudah lebih yakin ya Kata-kata yang saya garis bawahi Ini kata ada dobel Pengulangan Tapi artinya sama Apakah manusia sinai ekor mengingatnya Tanda tanya Apakah anak manusia sinai ekor mengindahkannya Itu dua kalimat Tapi dua kalimat ini paralel Perhatikan Apakah Di kalimat pertama ada apakah Muncul juga apakah Di kalimat kedua Lalu Sehingga engkau mengingatnya Sehingga engkau mengindahkannya Setelah Berarti Di atas itu manusia Di bawahnya Ada manusia Berarti Apakah Apakah Sehingga engkau mengingatnya Sama dengan sehingga engkau mengindahkannya Maka manusia Sama dengan anak manusia Kalau manusia Sama dengan anak manusia Maka Anak Allah Sama dengan anak Maka Allah menghutus Anaknya Anaknya juga Mempunyai hakikat yang sama Yaitu Allah Seringkali kita Dibilang Allah tidak beranak Dan tidak memperanakan Ya Habib Rishi bilang Waktu kalau begitu Waktu Allah Dilahirkan Siapa jadi Bindahnya Itu tidak mengerti Itu bodoh itu Kenapa Karena Anak Allah itu Bukan seperti Kambing beranak Badi beranak Kalau kambing beranak Badi beranak Kita juga tidak percaya Allah seperti itu Karena Allah adalah roh Maka ini bicara Kesamaan hakikat Allah menghutus Anaknya Artinya apa Artinya Sama anak Itu juga kekal Dan dia adalah Allah Tapi kedua Ada makhluk kedua Ini menunjukkan Bahwa Anak dan Bapak Itu dua pribadi yang berbeda Ya Dua pribadi yang berbeda Jadi ingat Bahwa Bapak itu Bukan anak Kita punya Dokter Tritungal Bapak anak roh puluh Satu adanya Tapi tidak boleh Bapak itu anak Anak itu Bapak Karena kalau Bapak dan anak itu Satu orang Lutus siapa Lutus siapa Ya kan Tidak bisa Waktu Belajar Dokter Tritungal Ada satu ilustrasi Yang populer Bapak anak roh puluh Itu satu adanya Lalu orang bikin Ilustrasi begini Ya Next terus Master John Di rumah sebagai Ayah Dikantong sebagai Bos Di kampung Sebagai lurah Tapi hanya Ada satu Master John Banyak orang Banyak orang bikin Ilustrasi begitu Wah Adanya itu Seperti Pak John Di rumah Sebagai Di rumah Sebagai ayah Dikantong sebagai Bos Di kampung Sebagai lurah Pertanyaannya Sekarang Kira-kira Ayah Bos Dan lurah Bisa duduk Sama-sama Tidak Bisa tidak Tidak bisa Kenapa Cuma satu orang Bisa ngobrol Bisa juga Bisakah Bos Memutus Lurah Ke Jakarta Tidak bisa Kenapa satu orang Tidak bisa Tapi tentu Tidak bisa Waktu Yesus Di baptis Keluarlah Yesus dari air Ada Rok kudusnya Lalu ada suara Inilah anak Berarti itu suara Bapak Berarti betul-betul Ada tiga Bapak bisa Ngomong Inilah anakku Tapi anak Juga bisa Ngomong Kepala Bapak Yesus Berdoa Kepala Bapak Itu berarti Bahwa Bapak Bukan anak Anak Bukan Bapak Yang diutus Ke dunia Adalah Yang mengutus Adalah Yang lahir Itu Yang mati Di kayu salib Itu Berarti Bapak Bapak pernah lahir Ya Bapak pernah lahir Tidak Tidak Bapak mati Di kayu salib Tidak Kalau begitu Doa Oh Bapak Terima kasih Oh Bapak Karena engkau Telah mati Di kayu salib Salah Bapak Tidak pernah Mati di kayu salib Yang mati Di kayu salib Adalah Anak Oh terima kasih Bapak Karena engkau Telah lahir Sebagai manusia Bapak Tidak pernah lahir Sebagai manusia Yang lahir Sebagai manusia Adalah Seorang anak Karena Bapak Mengutus anak Itu berarti Betul-betul Adalah Dua pribadi Berbeda Nanti Ada Roku Prima Diketia Yaitu Roku Prus Tapi ini Lain pelajaran Tapi ini Imprisitnya Maka Charles Spurgeon Sekali lagi Mengatakan Dan Sekalipun Ia satu Dengan Bapak Tapi Dia harus Berbeda Dari Bapak Dan Mempunyai Kepribadian Yang terpisah Dari Kepribadian Bapak Karena Kalau tidak Maka tidak Bisa dikatakan Allah Menutus anaknya Allah Menutus anaknya Bapak Menutus anaknya Bapak Lain Anak Lain Maka Tidak Boleh Dikerjaukan Dan Kalau begitu Hadris Punya Dua Tiga Tidak Karena Hakikatnya Satu Maka Tidak Bisa Dikatakan Dua Alah Atau Tiga Alah Itu Mata Kedua Mata Yang ketiga Ini Menunjukkan Bahwa Alahlah Yang mencari Manusia Dan bukan Sebaliknya Alah Mengutus Anaknya Datang kemana Datang ke dunia Bikin apa Mencari Kita Jadi Ini jelas Menunjukkan Alah Yang punya Inisiatif Di dalam hal Keselamatan Coba perhatikan Kata-kata Sepulit Sekali lagi Perhatikan Mengenai Kedatangan pertama Bahwa Tuhan Bergerak Di dalam Ke arah Manusia Tuhan Tuhan Yang bergerak Ke arah manusia Kita Tidak Bergerak Ke arah Tuhan Tapi Tuhan Ke arah Kita Saya Tidak Mendapatkan Bahwa dunia Mencari Penciptanya Dalam Pertuatan Terus Ya Tidak Tetapi Allah Yang disakiti Dia sendiri Dalam pelas Kasian Dan terbatas Memecahan Kesulian Dan datang Dan berkati Musuh-musuhnya Lihat Betapa Spontannya Kasih Ke Unia Allah Semua Hal Yang baik Mulai Dengan Dia Allah Yang cari Manusia Agama Yang lain Bila Manusia Cari Allah Sekarang Kalau Manusia Manusia Cari Allah Satu Allah Cari Manusia Kalau HB Saya Hilal Saya Cari HB Atau HB Cari Saya Mengapa Saya Cari HB Karena HB Yang Hilal Ya Kalau Manusia Cari Allah Seolah Allah Yang Hilal Allah Nggak Hilal Yang Terhilang Itu Kita Makanya Allah Cari Yesaya Lalu 3 6 Kita Sekalian Sesat Seperti Domba Jadi Kita Yang Hilal Mas 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 Aku Sesat Seperti Domba Hilal Jadi Yang Hilal Ini Kita Karena Yang Hilal Kita Kita Tidak Bisa Cari Allah Yang Terhilang Tidak Bisa Mencari Yang Kehilangan Sampai Kapanpun HB Hilal Tidak Bisa Cari Saya Yang Mesti Cari HB HB Hilal Nah Makanya Disa HB Tidak 6 Sampai Tadi Aku Sesat Seperti Domba Hilal Carilah Hambamu Ini Jadi Kita Yang Dicari Kita Yang Dicari Tapi Suruh Suruh Pilih Dia Pasti Tidak Cari Tuhan Dia Pasti Cari Lain Makanya John Calvin Bila Begini Kita Sekalian Sesat Seperti Doba Masing-masing Kita Mengambil Jalan Sendiri Menurut Saya Pasti Akan Mencari Jalan Dan Jalannya Menuju Kebaran Kesesatan Itulah Sebabnya Di dalam Kekristianan Tidak Pernah Ada Manusia Cari Alam Roma 3 11 Tidak Ada Seorangpun Beragal Budi Tidak Ada Seorangpun Mencari Alam Tidak Tuhan Alam Berjalan Dalam Taman Pada Hari Sejuk Bersembunyilah Manusia Dan Istri Tidak Tuhan Tapi Tuhan Alam Memanggil Manusia Dimana Engkau Jadi Waktu Manusia Berdosa Manusia Berdosa Tidak Cari Alam Alam Yang Cari Manusia Berdosa Yang hilang Akan Kucari Yang Sesat Akan Kucubah Pulang Tuhan Yesus Waktu Datang Alam Dunia Dia Dua Begini Sebab Anak Manusia Datang Mencari Dan Menelamatkan Yang Hilang Kita Ini Yang Hilang Saya Kasih Komentar Dari Buku Saya Sendiri Ya Semua Agama Mengajarkan Bahwa Manusia Harus Cari Allah Dan Sebetulnya Ini Tidak Masuk Akan Jikalau Dikatakan Manusia Cari Allah Itu Seolah Menunjukkan Bahwa Allah Yang Hilang Dan Karenanya Manusia Berusaha Menemukan Dia Tapi Faktanya Adalah Manusia Yang Terhilang Allah Dia Mencari Juga Kalau Manusia Cari Allah Bagaimana Dia Bisa Menemukannya Mustahil Tapi Kalau Allah Yang Cari Manusia Mustahil Tidak Menemukannya Dulu Saya Jauh Dan Salam Tuhan Tuhan Cari Sampai Dapet Sudara Tinggal Di Indonesia Tau 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 Tuhan Cari Takap Dia Disini Ya Kan Kalau Melihat Jalan Hidup Kita Satu Satu Serikali Kita Bahkan Tidak Peduli Tuhan Tapi Tuhan Bekerja Tapi Ada yang Dia Carilah Tuhan Sebab Dia Berkenal Carilah Tuhan Ya Kamu Baru Bisa Cari Tuhan Kalau Tuhan Cari Kamu Lebih Dulu Maka Maka Seorang Di sini Kutemukan Dia Yang Telah Lebih Dahulu Menemukanku Ya Maka Kita Bersyukur Bahwa Natal Itu Adalah Momen Dimana Aracan Kita Semua Agama Lain Dan Manusia Repot Cari Allah Belum Tentu Ketemu Bahkan Pasti Tidak Ketemu Kristenan Mengajarkan Allah Cari Manusia Melalui Anaknya Kalau Disuruh Kesaksian Kapan Percaya Yesus Pertama Kali Cinta Kita Aneh Bukan Acah Bukan Kita Tidak Pernah Membangunkan Bahwa Kita Akhirnya Bisa Percaya Yesus Kita Tidak Pernah Bayangkan Bahwa Dulu Saya Bukan Kristen Nama Sekali Tapi Tau Tau Dulu Di Victoria Park Tiba Tiba Orang Datang Nginjiri Kemarin Waktu Saya Pagi Ke Yunlong Sama Yang Ada Satu Sudah Kristen Yang Satu Belum Terus Bagaimana Caranya Dari Kristen Dia Di Injiri Oleh Temannya Ya Berapa Banyak Sudara Yang Akhirnya Ditemukan Oleh Tuhan Di Tempat Ini Itu Bukti Tuhan Cari Sudara Ibu Kemarin Lagi Saya Tanya Bagaimana Caranya Kau Bisa Percaya Dia Mimpi Berarti Macam-macam Cara Tuhan Tuhan Bisa Cari Kita Melalui Mimpi Tuhan Bisa Temukan Kita Bagi Orang Injili Tuhan Bisa Temukan Kita Melalui Musibah Dan Macam-macam Itu Tanda Tuhan Mencari Kita Maka Sudara Kalau Bisa Percaya Yesus Jangan Anggap Saya Bisa Percaya Yesus Tidak Kalau Tuhan Tidak Mencari Sudara Sudara Tidak Bisa Percaya Yesus Tidak Seorang Punya Tentang Kepadamu Kalau Tidak Ditarik Oleh Bapak Itu Kata Yesus Maka Kalau Bisa Percaya Yesus Sudara Hats Bersyukur Itu Anugerah Besar Tidak Semua Orang Dapat Anugerah Begitu Ada Orang Sampai Tua Di Gereja Mati Tetap Terus Terus Yudas Iskariot Itu Masuk Ruk Yesus Tapi Dia Tidak Percaya Mati Bunuh Diri Dan Pasti Masuk Neraka Padahal Itu Broke Blackheart Tidak Tuhan Yesus Maka Saya Selalu Kotbah Kalau Rasul Kalau Rasul Saja Bisa Masuk Neraka Kalau Rasul Saja Bisa Kalau Majelis Bisa Jemaat Apalagi Bisa Bantai Tidak Mengaruh Makanya Saya Cerita Ada Berita Mati Masuk Neraka Bimu Kenapa Saya Masuk Neraka Dia Tidak Tidak Ketemu Teman Dari Kau Cuka Disini Mereka Ketemu Ketua Kasih Juga Kok Ketua Kasih Kau Disini Bapak Ketua Sini Ketua Sino Dia Juga Disini Berarti Sabatan Tidak Bisa Tapi Kalau Saudara Bisa Beritah Yesus Saudara Bersib Syukur Tuhan Angkap Saudara Tuhan Alah Mengutus Anaknya Mencari Kita Itu Potongan Pertama Sekarang Potongan Kedua Dari Kalimat Kita Alah Mengutus Anaknya Lahir Dari Seorang Perempuan Eh Tumpah Coba Lihat Tapi Setelah Genap Waktunya Alah Mengutus Anaknya Lahir Dari Seorang Perempuan Sebenarnya Kata Lahir Ini Terjemahan Tidak Akurat Dari Sisi Bahasa Asli Seharusnya Dia Diterjemahkan Dibuat Dari Perempuan Makanya Alkitab Bahasa Inggris King James Ya Dia Tidak Born A Woman Made A Woman Jadi Dibuat Dari Seorang 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 Dibuat Nah Dilahirkan Itu Berbeda Dari Dibuat Makanya Tahu Satu komentari Disebut Pupil Kementari Perbedaan Artinya Cukup Besar Dan Penting Dibuat Secara Tidak Langsung Menunjukkan Suatu Kementaraan Sebelumnya Sedangkan Dilahirkan Tidak Demikian Atau Satu komentari William Hendrickson Fakta Bahwa Dia Sekarang Diutus Harus Berarti Sekarang Dia Mengambil Hakikat Manusia Di Persiapkan Sekarang Menakjubkan Kandungan Maria Oleh Ruh Kudus Karena Itu Sekarang Dia Menjadi Dan Akan Tetap Seperti Selama Lamanya Peminik Dari Dua Hakikat Ilahi Dan Manusia Bersatu Secara Tak Terpisah Dalam Satu Kriban Ilahi Maksudnya Begini Tadi kan Dia Sudah ada Kekal Dia Alah Tapi Tiba-tiba Dibuat Kalau begitu Yang Kekal Apa Yang Dibuat Apa Yang Dekal Itu Ke Alah Tapi Yang Dibuat Itu Adalah Kemanusia Amin Jadi Yesus Itu Bukan Sekedar Dilahirkan Sebagai Manusia Tapi Dibuat Dibuat Lik Dibuat Dibuat yes yes jadi yang gagal itu kealahannya tapi yang dibuat itu adalah kemanusia Yesus sebagai manusia itu dikuat ke dia roh sebelum dia menjadi manusia dia tidak punya kepala, kaki, tangan, dan sebagainya tapi bagi dia dilahirkan dia punya kepala, kaki, tangan, seperti kita berarti kemanusiaannya dibuat kealahannya tidak itulah sebabnya Yesus tetap Allah tapi dia manusia juga kemarin kalau buat pas saya, saya bilang ya yang namanya Allah tidak bisa stop jadi Allah tidak bisa pensiun jadi Allah maka sekali Allah tetap Allah waktu dia jadi manusia pun tidak stop jadi Allah ada dua macam cara penggunaan kata menjadi yang pertama saya kasih contoh apa boleh buat nasi sudah jadi umur nasi jadi umur yang ada apa? kalau nasi sudah jadi umur yang ada sekarang apa? nasinya mana? sudah tidak ada nasi jadi bubur tadinya ada nasi begitu sekarang jadi bubur nasinya sudah tidak ada tapi kalimat kedua tahun 2011 saya jadi pendeta waktu 2011 saya jadi pendeta sudah ada pendeta 2011 sayangnya masih ada atau hilang? nasi masih berarti 2011 saya menjadi pendeta sayangnya tetap ada tidak hilang hanya ketambahan pendeta makanya jadi pendeta Yesus tapi kalau nasinya dipukur tinggal bubur nasinya hilang Allah jadi manusia tidak seperti nasinya dipukur kalau Allah jadi manusia seperti nasinya dipukur berarti oh tadinya dia Allah waktu dia jadi manusia dia berarti jadi Allah tidak waktu dia Allah dia tetap Allah waktu lahir jadi manusia pun tetap Allah hanya ketambahan manusia maka kekristenan percaya Yesus itu Allah dan manusia tadi kita punya lagu Allah sendiri kalau berupa selama dan kunci dia hampir semua ayat Natal itu membicarakan dua ini, Allah manusia, Allah manusia coba lihat, saya sederhana 5 seorang anak telah lahir untuk kita itu manusia ataupun Allah masa Allah kau lahir seorang anak telah lahir untuk kita manusia kan? manusia seorang putra diberikan untuk kita manusia, tapi coba lihat yang kuning namanya disebutkan orang penasihat Azai Allah yang perkasa Bapak yang kekal, Raja Damai mana ada manusia dapat gelar penasihat Azai mana ada manusia dapat gelar Allah perkasa mana ada manusia jadi Bapak yang kekal mana ada manusia Raja Damai tidak ada, kalau begitu yang sini itu manusianya yang sini Alam berarti dalam kekuatan Yesaya sang mesias itu manusia Alam next kemudian lagi ya, bingka 5 ayat 1 engkau berkelan terkecil di antara kawihuda dari padamu akan bangkit seorang yang pemerintah Israel ini manusia karena dia akan bangkit tapi coba lihat ini permulaannya sudah sejak purba kalah sudah sejak dahulu kalah ini alam maka yang ini manusianya ya di sini Allahnya terus Matius Sabah 23 sesungguhnya anak daratuh mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki itu pasti manusia tapi namanya apa? Iman Allah menyertai kita orang saksi Yofa bilang begini Yesus ku bukan Allah tapi malaikat kalau begitu mestinya dia lahir malaikat menyertai kita dan begitu iya kan? Allah Yesus cuma Nabi berarti Nabi menyertai kita tapi kalau dikatakan anak menyertai kita dia mesti ada tapi di atasnya dilahirkan itu manusia di bawahnya Allah Biar ini satu ayat 1 pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dan firman itu adalah Allah Allah tapi ayat 15 firman itu telah menjadi manusia Allah manusia rumah semia tahun 5 mereka adalah keturunan Bapak Leluhur menurutkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia di bawahnya dia adalah Allah Filipi 2 dia dalam rupa Allah setara dengan Allah terus tapi dia menjadi sama dengan manusia berarti rupanya ayat-ayat Natal ini kita kurang perhatikan tapi saya dengar gak sudah menyandung Allah manusia Allah manusia Allah manusia maka Yesus itu Allah juga manusia maka kita harus bersyukur dia Allah ini penting bagi kita kalau dia bukan Allah dia tidak bisa jadi jurus sama kita nanti besok saya bahas itu lebih dalam tapi kalau dia kan dia mesti mengganti kita sebagai manusia waktu manusia berdosa hukumannya apa? tidak boleh makan buah ini kalau kamu makan pasti mati ubah duasa ialah mau mau itu apa? mati kalau Yesus mau ganti saya dia mesti mati kalau tinggal di surga kapan matinya? bagaimana supaya bisa mati? mesti dulu jadi manusia supaya bisa dihukum mati karena begitu Yesus Allah dan manusia itu penting bagi kita karena dia cuma Allah tinggal di surga tidak ada manfaat bagi keselamatan kita kalau dia cuma manusia biasa saja seperti nabi-nabi yang lain tidak ada manfaat dan kita bersyukur bahwa jurus selamat kita itu adalah Allah dan manusia Henriksen untuk menyelamatkan kita Yesus Kristus harus ilahi dan manusia dalam satu pribadi ilahi untuk membuat pengorbanan yang mempunyai nilai tak terbatas dan manusia karena manusia yang berdosa sehingga manusia yang harus memikul hukuman untuk dosa dan memberikan hidup pada Allah dalam hirta-hirta yang sempurna ya jurus selamat kita Allah dan manusia sekarang kotorannya ketiga akluk kepada hukum orang kemudian ayatnya setelah kenap waktunya Allah melutus anaknya yang lahir dari seorang peranggungan takluk kepada hukum Torah ya berarti Yesus itu lahir ke dalam dunia ini dia menjadi takluk kepada hukum Torah under the law di bawah buku nah saudara kalau Yesus adalah Allah maka hukum Torah itu diberikan untuk siapa? dalam perjanjian nama hukum Torah diberikan pada siapa? masuk Israel manusia nah yang memberikan hukum adalah Allah yang diberikan hukum adalah manusia hukum itu berlaku untuk siapa? untuk manusia berlaku untuk yang beri hukum atau tidak? waktu saya kuliah ada peraturan kapus setelah lewat jam 9 malam mahasiswa tidak boleh keluar kapus itu itu aturan lalu ada dosen jam 10 malam di luar kapus dosennya salah apa tidak? salah apa tidak? salah apa tidak? kenapa tidak salah? karena itu aturan itu mahasiswa buat dosen berarti mahasiswa berada di bawah aturan dosen tidak ya kan? kalau ada bos di perusahaan semua pengalui jam 8 sudah masuk tiba-tiba bos tanya jam 10 saudara bisa protes kenapa bos berlepas jam 10 itu kamu dapat pecah kenapa? karena bos membuat peraturan untuk karyawan tapi hukum itu tidak berlaku untuk yang memberi peraturan nah kalau Yesus Allah maka dialah yang memberikan hukum kepada manusia dia berada di atas hukum manusia dimah hukum kalau saudara lihat gambar ini kira-kira digambarkan Tuhan ada di atas memberikan hukum kepada manusia manusia tidak hukum tapi Tuhan lihat esok nah tapi waktu Yesus lahir dia ditempatkan under di bawah coba di dalam perjanjian lama Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham setiap keturunan harus di surah itu peraturan surah untuk manusia atau untuk Allah manusia ayo begitu ada yang lahir harus bikin acara bikin korban itu untuk manusia habis-habis itu Yesus lahir sama lihat dokas luar dan ketika kenapa delapan hari dia harus disuruh bukan dia Allah dia yang bikin natura kenapa dia mesti suka dia diberi nama Yesus yaitu nama yang disebut malah ayat 22 ketika kenapa untuk pentahiran melunuh hukum Tuhan Musa mereka membawa dia ke Jerusalem untuk menyerangkannya kepada Tuhan terus seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan semua anak laki-laki selalu harus diguluskan kenapa sekarang hukum itu berlaku bagi dia dan untuk mempersembahkan korban melalui apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan yaitu sepasang burung terkukur dua ekor anak burung itu kan hukum itu manusia tapi terhadap Yesus ternyata lakukan berarti tadinya dia di atas hukum gara-gara natal datang jadi manusia begitu lahir langsung di bawah hukum nah itulah yang disebut takut kepada hukum Tuhan sepuluh bilang begini anak anak telah datang di bawah hukum Tuhan dia adalah pembuat hukum Tuhan dan pemilik hukum Tuhan dia adalah hakim dari hukum Tuhan maupun al-gocor dari hukum Tuhan tapi dia sendiri datang di bawah hukum Tuhan ini artinya bos merendahkan diri lalu taat kembali aturan yang berbuat nah itu konsep-konsep teologisnya dalam untuk iman kita sekarang hal yang ketiga yang saya bahas tujuan dan akibat dari Allah mari kita bahas pertama tujuannya hukum taurat tadi saya bilang ya hukum taurat itu diberikan itu apa Tuhan kasih hukum taurat kepada manusia tujuannya apa sesungguhnya kamu harus kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturan orang yang melakukannya hidup disini bukan hidup jasmani karena hidup jasmani pun lu tidak taat juga tetap hidup berlapas kan jadi hidup disini ini orang ada hukum atau tidak ada hukum tetap hidup jadi hidup disini pasti bukan hidup jasmani Tuhan berikan ketetapan peraturan supaya orang melakukan peraturan itu akan hidup hidup disini pasti selamat jadi Tuhan kasih hukum taurat supaya orang terhukum taurat bisa selamat ya lukas 10 2528 pada suatu kali berjadilah suara antitawan mencoba Yesus guru apa yang harus ku berbuat untuk beroli hidup dan tegal jawab Yesus apa yang tertulis dan hukum taurat apa yang kau baca disana jawab orang itu kasih hidup Tuhan alamu dengan segerang hatimu segerang jiwamu segerang kekuatanmu segerang akan beri kesilah sama manusia seperti dirimu sendiri kata Yesus pada yang jawab kamu itu benar perbuatlah demikian yang kau akan hidup taat itu hukum taurat kamu hidup kamu selamat jadi kalau taat hukum taurat selamat dan detik ke-12 tapi basah hukum taurat bukan iman melainkan siapa yang melakukan akan hidup karena jadi siapa hukum taurat diberikan supaya orang melakukan selamat tapi begini hukum taurat bisa menyelamatkan asal taatnya sempurna lu langgar satu lu tidak hidup lah ya langgar satu kita bisa hidup ini yang saya bicarakan 5 tahun kemarin ya dalam ketiga 10 sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan yang tertulis dalam kita hukum taurat jadi yang tidak melakukan terbutuh terbutuh orang yang tidak setia tidak setia itu tidak terus terus jadi kalau kamu lakukan tapi tidak terus kamu terbutuh berikan persepuluan ya terus berikan persepuluan tidak pernah absen satu kali absen kamu terbutuh rajin keberdian rajin pernah absen satu kali absen kamu terbutuh jadi kapan tidak terbutuh kalau taatnya tidak pernah berhenti tapi satu kali tidak taat kamu terbutuh terbutuh orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu segala sesuatu jadi taatnya masih semua kurang satu saja kombinasi ya nah kalau sudah begini kira-kira ada yang bisa taat kayaknya tidak bisa hukum tarut diberikan supaya kalau kita taat sempurna akan hidup faktanya kita tidak bisa taat sempurna ya kita tidak bisa taat sempurna nah karena itu maka saudara kalau kita tidak bisa taat sempurna pasti binasa ya makanya akhirnya tidak bisa selamat dengan taat hukum tarut hal ke-2 ayat 16 sebab tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum tarut karena tidak ada seorang pun bisa selamat hukum tarut minasalah tidak semua karena itu Yesus yang memberikan hukum tarut perlu datang datang terus bikin apa menaruh diri di bawah hukum tarut under belum kepada hukum tarut jadi Yesus taat lagi kepada hukum tarut nah pertanyaan kita adalah apakah Yesus bisa taat sempurna bisa kalau dia tidak taat sempurna dia ada dosa tapi faktanya Yesus tidak berdosa perhatikan yang harus lapan aku senantiasa berbuat apa yang berkenaan padanya kalau Yesus dan aku senantiasa berarti Yesus ini taat sempurna nah saudara kalau Yesus sudah taat sempurna tujuannya adalah ayat kita belakang padat 5 dia dikutus untuk menembus mereka yang tak luk kepada kumtor nah saudara mengerti seperti ini begini lihat coba Roma 5 19 jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang itu siapa ketidaktaatan siapa Adam sama seperti ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa gara-gara Adam tidak taat kita semua jadi orang berdosa memangnya waktu Adam dan haum makan buah itu kau sudah ada tapi dapat akibatnya kenapa kena akibatnya karena kita ada di dalam Adam turunan Adam itu yang saya bilang kalau monyet beranak anaknya monyet bercucu monyet bercicit monyet juga kita ini orang berdosa dengan Adam Adam berdosa kita semua jadi berdosa karena kita tahu ada karena Adam paling atasnya kita itu berdosa otomatis semua berdosa tapi di sebelah sana ada satu yang tidak berdosa yang takat mutlak yaitu Yesus begitu saya tetap di bawah Adam Adam punya diperlakukan bagi saya tapi yang sana tidak berdosa sempurna bagaimana kalau saya pindah ke sana saya pindah ke Kristus begitu saya pindah ke Kristus jadi begini Tuhan Allah menilai kita itu bukan menilai kita langsung menilai kita berdasarkan wakil kita nah wakil manusia itu ada dua Adam pertama dan Adam kedua atau terakhir mengerut selatuh jadi ada perwakilan perwakilan manusia hanya dua Adam Kristus kalau jadi waktu Tuhan Allah melihat kita dia lihat kita ada di bagian siapa begitu lihat oh ya orang ada di bawah Adam berarti Adam berdosa maka seluruh keberdosaan Adam berlaku bagi dia tapi kalau saya pindah ke Kristus Tuhan Allah menilai lihat yang atas oh Kristus bagaimana Kristus tak sempurna benar benar maka kebenaran Kristus diberlakukan kepada semua yang di dalamnya sehingga semua orang di dalam Kristus dianggap orang benar kita bukan orang benar tapi dianggap benar bukan karena kamu benar tapi karena kamu ada di dalam Kristus yang benar begitu ada penjahat besar umur banyak orang tiba-tiba KKR terima Yesus begitu dia terima Yesus apakah hidupnya sudah berubah belum proses tapi begitu dia terima Yesus Allah Bapak di surga langsung lihat dia dari Adam pindah ke Kristus begitu dia pindah ke Kristus kebenaran Kristus diberlakukan Tuhan langsung anggap dia orang benar biarpun hidupnya masih jatuh bangun tapi di mata Tuhan dia sudah orang benar jadi kita jadi orang benar itu bukan karena kita hidup kudus kita jadi orang benar persis hari pertama kita terima Yesus karena kita pindah dari Adam kepada Kristus maka semua manusia ini sebenarnya hanya bagi dua saja yaitu di grup Adam dan di grup Kristus saudara ada di grup mana untuk jadi grup Adam tak usah bikin apa-apa diam-diam saja lahirnya memang sudah turunan Adam untuk jadi grup Adam tidak usah bikin apa-apa tapi untuk jadi grup Kristus perlu sebuah keputusan keputusannya adalah pindah yaitu melalui iman kamu tetap di sini ya sudah mumpung tahu nanti berlanggan dan begitu lihat atasnya melanggar kamu semua melanggar oleh ketidaktaatan satu orang semua telah menjadi kuat berdosa tapi kalau kamu tidak pada Kristus yang dilihat Kristusnya maka demikian pula oleh ketaatan satu orang ketaatan siapa ketaatan Kristus semua orang jadi orang benar jadi saya ini ditanya apakah Pak Isra orang benar oh orang benar masih berdosa masih tapi kan orang benar ya karena Kristusnya bukan sayanya kalau sayanya masih jatuhkan perjuangan seumur hidup sampai mati pun belum suci nanti sampai surga baru suci di dunia ini kadang-kadang juga masih emosi kadang-kadang juga bisa bohong kadang-kadang juga bisa pakai orang kalau naik darah ya kan ya kan pernah orang bikin emosi saya tampilnya di anis tampilnya baru saja aduh kenapa saya tampilnya ya kan masih jatuhkan tapi saya orang benar kenapa karena ketaatan satu orang jadi Yesus bagaimana bisa tahu dia datang menletakkan diri di bawah hukum supaya bisa tahu ya cuma mayankan saudara ya kalau benarnya saudara itu dari perkuatan ini hari benar keluar sampai di bawah bisa-bisa tidak benar ya kan mintaan pun dosa benar lagi sampai rumah majikan ngomel baru sekarang ngomel dalam hati tidak benar ya kan maka tiap hari kita benar sebentar tidak benar satu jam kemudian benar lagi satu jam kemudian tidak benar pas mati tidak benar maksudnya bersyukurnya hitungnya tidak seperti itu hitungnya Tuhan Allah di surga melihat kamu ada di grup mana Adam 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 Kristus itu namanya doktrin justification oleh faith pembenaran oleh iman saja ya nah karena itu maka Tauvin mengatakan berikutnya Kristus anak Allah yang bisa atau boleh menuntut bebas dari setiap jenis ketentukan menjadi tunggu kepada hukum mengapa dia melakukan itu di tempat kita supaya dia mendapatkan kebebasan bagi kita maka sekarang setelah Kristus taat kamu sebelumnya sebelum Kristus datang hukum Taurat ada kamu taat kamu hidup langgar satu kamu mati tapi begitu Kristus sudah taat sempurna sekarang untuk selamat bukan tuntutan lagi hukum Taurat tapi tuntutannya lagi iman maka biarpun kita punya kelemahan kelemahan dan kekurangan tapi sekali percaya Yesus sudah percaya kapan mati pasti selamat maka itulah indahnya iman Kristus mati kapan saja bagaimana caranya telah meninggal dunia dengan tenang atau telah meninggal dunia dengan merontar orang mau kapal tenggelam pesawat terjun atau apapun kita selamat waktu kemarin saya mau berangkat ke Medan teman-teman tanya naik apa layak aduh kamu harus mati saya pasti sampai kalau tidak sampai merah mati sampai surga kapan pun kita mati kita pasti selamat karena Tuhan bukan melihat kamu tapi melihat Kristus posisi kamu dalam Kristus jadi yang masih tinggal di dalam Adam hari ini hari ini pindah tapi kalau saudara sudah pindah sadarkah saudara bahwa papa mamamu belum pindah kakak adekmu belum pindah opa om belum pindah anak-anak yang mungkin ditinggal di kampung sana belum pindah sebaik apapun mereka Tuhan Allah di surga tetap melihat mereka hitam karena mereka ada di bawah mereka maka saudara harus berdoa dan bergumlah supaya mereka bisa pindah ke Kristus ya karena kalau kita dalam Kristus tak mungkin dihukum lagi Roma 8 demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus sekarang tidak nanti tidak kalau saya berdosa tidak dihukum tidak terus kalau kamu berdosa tidak dihukum karena hukumnya sudah ditanggung Kristus kalau kamu berdosa kamu dihajar itu beda kalau hukum itu untuk orang yang tidak percaya tapi saya anak anaknya nekau bapak mana yang tidak menghajar anaknya jadi makanya juga kita tidak biar sudah sudah percaya dalam Kristus tidak boleh sembarang berbuat dosa kalau kita sembarang berbuat dosa dia bisa hajar kita dan hajar juga sakit ya tapi untuk dihukum tak mungkin tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus ya nah kalau begitu untuk apa Kristus nakal terjadi supaya kita bisa dipindahkan ke Kristus dan dianggap orang benar terakhir apa akibatnya ayat lima supaya kita diterima menjadi anak tadinya bukan anak ya menurut konteks galatia tadinya hamba menurut konteks Roma kamu dahulu anak sederu berarti dulu kita musuhnya menurut Yohanes 8 iblislah yang menjadi bapak dari semua orang yang belum percaya Yesus bapaknya itu iblis tidak peduli dia mau pangkat agama apapun banyak gereja tiap minggu yang naik mimbar adalah anak iblis dia banyak majelis tiap hari kamu masuk terus anak pendeta supaya bisa dia isi minuman ras dulu harus semangat ada satu tempat kuasa gelap banyak pendeta takut masuk sana sudah tahan dua bulan keluar tiga bulan keluar takut sekali kalau ada satu pendeta yang masuk wih lama tahan satu tahun belum keluar keluar kalau orang tanya pendeta bagaimana bisa tahan lupa saya pakai juga lupanya pendeta lu harus simpan dia tahu bahwa disitu kuasa gelap dia masuk ke sana dia mau kuasa gelap juga nah kalau pendeta kuasa gelap juga bagaimana kalau anak iblis itu tapi tiap minggu nak minggu di banyak gereja anak iblis nak kotak tiap minggu kapan orang berubah jadi anak Allah kalau dia ditebus dan terima Yesus yang saya takut laksin semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam nyamanya jadi natal itu tujuannya adalah kita ditebus dan hukum tolong tapi akibatnya adalah kita menjadi anak jadi anak itu melalui iman ada banyak orang daerah-daerah kristal mereka lahir kecil sudah dibatis dipikir sudah jadi anak Allah belum sudah tapi sini dipikir jadi anak Allah belum masih anak ibis terus kapan jadi anak Allah galat ketiga yang menang sebab kamu semua anak-anak karena menerima kalau belum menerima belum bisa jadi anak Allah ya dan kamu jadi anak Allah akibatnya nomor 8 yang 17 jika kita adalah anak kita juga ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janinnya dan akan menerimanya bersama-sama dengan kristus kalau dia menerima bersama-sama dengan dia supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan dia kalau kita anak Allah kita pasti jadi ahli waris yaitu kita pasti selamatkan tak mungkin tidak selamatkan dan itu sudah lagi semua sudah anak Allah kalau masih ada anak ibis disini yang kebetulan hadir jangan keluar dari ruangan ini masih status lama ya jadilah anak Allah ya dengan cara apa dengan beriman pada kristus kita tidak tahu kapan waktu yang tepat menurut Allah Natal itu terjadi itulah hasil Allah tapi bagi kita cukuplah kita mengerti apa yang terjadi waktu Natal dan apa tujuan serta akibatnya bagi kita maka kalau saudara kesulitan mendengar khutbah saya yang panjang dan suka ini pulang sampai rumah orang tanya atau mau renungkan Pak pendeta tadi khutbah apa ya hanya dua saja ingat pertama saya dari Adam mesti pindah dengan kristus yang dua saya ini anak ibis muslim sekarang jadi anak Allah menurut iman cukup ingat buat itu saja kalau ada hayat di kanong badan dan saya takang lagi entah kapan nah saya tanya masih ingat kolom saya cukup ingat dari Adam pindah ke kristus anak ibis pindah ke anak Allah wah ini ingatnya iman kristus saudara tidak dapat prinsip seperti ini dalam adama aku saudara tidak berada bersama saya yang nyamanya tidak mengerti dari mualaf kalau saya jadi mualaf ada orang injili saya pak saya kenal masuk islam saya dengar apakah saya harus buang kemas ini dan ganti di Al-Munio yang saya punya ini luar biasa kepastian kamu tidak punya kepastian ke selamat kamu mati tidak tahu kemana tapi saya mati saya tahu kemana bukan karena saya orang baik tapi karena kristus saya adalah kristus yang nampak ini saudara mesti bersyukur mengerti kebenaran dan makin diteguhkan di dalam iman dan kepercayaan saudara amin